Halo, Assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya, Jelovidio Ngawi Di video kali ini saya akan merakit power amplifier untuk mobil atau car audio Oke, selanjutnya videonya silahkan subscribe Bagi yang belum subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Nah, oke dulu ya, kita lihat video videonya Disini sudah ada alat-alatnya untuk kita merakit power amplifier mobilnya Yang pertama, disini saya menggunakan driver SuperOS L506 Jadi, tidak perlu dimodif, cukup standar SuperOS L506 ya Nah, seperti ini Masih standar Dan ini untuk komponenya sudah yang bagus ya Merek dari produksi tuner Oke, kita gunakan drivernya SuperOS L506 Lalu, untuk tun kontrolnya XBR ya, ini plus subwoofer Jadi, ini untuk power supply-nya tunggal ya, tidak simetris Tapi, 12 dan ground Nah, DC 12V Jadi, supaya lebih enak ya Kalau cuma 12V Jadi, kita tidak perlu menambahkan power supply lagi Nah, seperti ini DC 12V Ini plus dan min Disini ada 4 potensio Ada bass, triple, volume, dan juga subwoofer Nah, ini sudah plus subwoofer Jadi, kalau di mobil itu kan Pengennya glar ya Jadi, wajib Yang ada subwoofernya Ini menggunakan IC TL072 IC-nya juga ini sudah yang bagus ya TL072 Jadi, kita tidak perlu modif lagi Karena sudah joss ya Oke, selanjutnya ada Ini ada inverter ya Inverter DC to DC Inverter ini 42V Jadi, inputnya 12V Input dari aki Lalu, outputnya 42V 42V simetris tentunya ya Kita buka 42V simetris Nah, seperti ini ya Ini sebenarnya ada banyak varian ya Mulai yang dari 32V Dan Selanjutnya Nah, saya pilih yang 42V Karena ini sudah cukup lah Untuk Untuk di mobil ya 42V sudah cukup Nah, ini untuk Jadi, untuk inputnya dari sini ya Input Setegangannya Jadi, ini ground Ini remote Remote itu ceklekannya ya Atau saklar Jadi, dia saklarnya Tidak memutus jalur 12V Langsung Karena nanti rawan rusak Untuk saklarnya Jadi, diambilkan dari sini Lalu, 12V Nah, ini dari aki ya Dari aki Lalu, keluar disini Nah, ini ground Lalu, plus 42V Min 42V DC tentunya ya Seperti itu Dan ini Harus wajib dikasih kipas sih Kalau tidak dikasih kipas Diganti lebih tebal untuk Hatchingnya Supaya lebih awet Untuk inverternya ya Selanjutnya disini ada Elko dan juga Posiba Disini ya Jadi Sebenarnya Opsional sih Boleh ditambahin Ditambahin Elko lagi atau enggak Itu terserah ya Karena ini sudah DC Sebenarnya disini Cuma saya tambahin lagi Untuk Elkonya Supaya lebih bagus Supaya lebih Mantep Nah, sebenarnya Ini Untuk Elkonya ya Ini ada 50V 2200 Micro Cuma kita tambahin Disini menggunakan 10.000 Micro 80V Sebenarnya Ditambahin yang kecil Juga bisa Sama seperti ini ya 4 4 biji bisa Tapi disini Saya gunakan Ini 2 biji 10.000 Micro 80V Jadi sebelum Jadi sebelum Masuk ke power Di filter dulu Pakai Ini Pakai Elko ini Ya Seperti itu Lalu selanjutnya Ada Toshiba Nah ini kita gunakan Finalnya Toshiba ya Gak perlu Banyak-banyak Cukup 2 set saja Sudah cukup Teman-teman Karena ini Tadi Output tegangannya 42V Ya 42V DC Saya kira Menggunakan 2 set Final Toshiba Ini sudah cukup Kalau tidak Gak gitu Pakai Sanken 2 set Sudah Cos Selanjutnya Disini ada Bahan-bahan Pelengkap Ya Nanti ada juga Kabel Secukupnya Disini ada Terminal speaker Lalu ada Kipas Ada kipas Dan juga Ada Hatsing Ya Pendingin Nah ini Saya gunakan Yang lumayan tebal Teman-teman Pendinginnya Jadi Supaya lebih Awet Untuk Pendinginnya Untuk Toshibanya Untuk finalnya Lalu disini Ada juga Bluetooth Modul Bluetooth MP3 Nah ini Modul Bluetooth MP3 Nah Seperti ini Jadi nanti Di mobil kan Kita Gak pakai Gak pakai Kabel Gle HP Pake Bluetooth Supaya lebih Keren Seperti ini Untuk Inputnya Oke Seperti itu Dulur ya Untuk Bahan-bahan Merakit Power amplifier Mobil Selanjutnya Kita lanjut Ke Perakitan Oh iya Masih ada Satu yang kurang Yaitu Box Nanti box Kita Shoot Nanti Kita Rakit Dulu Oke Silahkan Disimak Terus Sampai Selesai Nah Oke Dulu ya Jadi Setelah Saya rangkai Jadi Kurang lebih Seperti ini Ya Ini udah Saya kasih Kipas Jadi Untuk Alurnya Dari sini ya Ini dari Input 12V Dari Adapter Atau Dari Aki Dari Aki 12V Lalu Ini Ke Sakelar Setelah Itu Masuk Kesini 12V Input Dari Inverter Setelah Itu Input Dari Inverter Ini Dia Di Output Kan Dikeluarkan Menjadi 42V Nah Ini Karena Saya Menggunakan Inverter Yang 42V Jadi Disini Nanti Ground Plus Min 42 42 Setelah Itu Difilter Dulu Disini Menggunakan Elco Ini ya Kalau Enggak Difilter Ini Juga Gak Apa Tapi Supaya Lebih Joss Lagi Pake Elco Setelah Itu Baru Dimasukkan Tegangannya Ke Driver Seperti Biasa Jadi Untuk Perakitan Driver Seperti Biasa Lalu Dimasukkan Kesini Yaudah Itu Sudah Bunyi Ya Untuk Power Sudah Bunyi Lalu Disini Saya Menggunakan Turn Control Ini ya Kita Ambilkan 12V Ininya Juga Sama 12V Jangan Lupa Dikasih IC Regulator 78V 12V Supaya 12V Stabil Disini Ada Bluetooth Speaker Bluetooth Modul MP3 Bluetooth Seperti itu Jadi Ini cukup Sederhana Sekali Cukup Mudah Oke Langsung Saja Kita Cek Seperti Apa Untuk Suaranya Oke Dulu Disini Kita Coba Tes Menggunakan Speaker Ini 10 In Kali 2 Plus Twitter Dan Yang Bawah Untuk Subwoofer Itu 15 In Yang Besar Itu Oke Disini Kita Menggunakan Input Tegangan Menggunakan Adaptor 12V Ini 12V 5A Saya Mau Coba Pake Aki Tapi Tidak Ada Akin Untuk Kemasangan Di Mobil Nanti Di Next Video Akan Saya Videokan Jadi Kita Tes Di Mobil Seperti Apa Untuk Suaranya Nah Ini Kita Tes Dulu Sebelum Di Ambil Yang Punya Kita Tes Dulu Pake Adaptor Ini 12V Kita Langsung Apply Ya Kita Menggunakan Bluetooth Sini Ada Kipas Lumayan Kencang Oke Kita Langsung Apply Musik Kita Menggunakan Musik Dari Brewo Musik Sang Fly Nah Ini Kita Cek Pake Adaptor Gak Bisa Terlalu Kenceng Ya Teman Teman Karena Suka Ngedrop Kalau Adaptor Itu Kurang Kuat Jadi Kita Tes Santai Santai Ya Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati